Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Honkai Star Rail Nah disini gue bakal bahas buat tier list karakter terbaru yaitu Jingyuan guys ya Dimana untuk karakter yang satu ini baru aja rilis di tanggal 17 Mei 2023 jam 6 mahrib atau enggak jam 6 sore guys ya oke Nah pas gue coba cek di websitenya ternyata dia masuk di tier S plus buat yang skill AOE nya guys ya What the heck baby? Jadi masih lebih OP Sili ya Untuk perbedaannya antara Sili dan Jingyuan lebih OP mana? Kalau menurut gue lebih OP cara Sili sih Soalnya untuk yang skill AOE dan juga yang skill apa namanya single targetnya guys ya Dia itu masuknya di S plus semua jadi perbeda banget sama Jingyuan ya Untuk yang general dan juga single targetnya dia itu masuk di tier S ya Jadi tidak terlalu gede banget ya Tapi untuk yang Sili kebanyakan udah masuk di S plus Jadi kalau menurut gue lebih bagus Sili sih Tapi ada tapi nya ya Kalau misalnya kalian gabungin untuk karakter Sili dan juga Jingyuan dalam satu tim itu bisa lebih OP lagi Tapi buat kalian yang mungkin mainnya Paituin aja ya Buat kalian yang mungkin mainnya Freeplay ya Rejeki-rejeki juga guys ya Kalau misalkan lagi hoki banget untuk dapetin karakter Jingyuan atau nggak Sili Itu bener-bener keberuntungan sekali Sedangkan gue aja untuk dapetin karakter Sili itu gue harus top up nya itu mungkin Gimana banget ya? Banyak banget sih kalau menurut gue ya Gue top up 5 kali aja nggak dapet coy Apalagi Jingyuan gue juga belum coba nih Oke ternyata masuknya di tier S ya Untuk yang general dan juga single targetnya Dan untuk yang AOE nya bagus sih kalau menurut gue ya Kalian bisa pake aja Nah untuk mengenai dari segi build teamnya kalau menurut gue ya Kalian bisa pake yang di tier S plus dan juga di tier S ya Nah kalian bisa pake Bailu, kalian bisa pake Bronya, pake Gepard guys ya Pake Natasha, pake MC Fire, pake Tingyun, pake White Atau nggak pake Clara itu juga bisa Bebas ya terserah kalian Kalian mau jadiin build team Jingyuan itu mau seperti apa Oke? Nah disini juga masih ada perubahan juga ya Yang King masih tetap di bawah untuk mengenai yang skill AOE nya guys ya Soalnya dia itu fokusnya ke single target sih kalau menurut gue ya Nah disini untuk yang char bintang 5 nya Gue baru dapetnya ya Xiang King guys ya Dan juga karakter Bailu ya Cuman ini doang Sisanya ya gue pakenya MC Fire ya Untuk dari sikit tanker nya dan yang lain juga sih oke Oke ini untuk masalah tier list nya Dan selanjutnya kita bakal coba grebek mengenai dari segi build teamnya Atau nggak statnya yang lain ya Kita bakal coba grebek aja Nah ini dia guys ya Oke ini mengenai dari segi base relic nya Ataupun light call nya kalian bisa baca-baca aja disini guys ya oke Nah untuk yang light call tetap aja guys ya Ini yang paling OP banget Yaitu yang bintang 5 ya Disini sudah ada keterangannya Dan kalau nggak salah untuk yang light call nya ini ada di banner ya oke Kalau misalnya kalian dapet ya itu kebeneran banget Bisa kalian pake untuk karakter yang namanya siapa ya Gue nggak lupa guys ya Yang pake gitar itu siapa sih Gue nggak lupa sih yang pake gitar guys ya Mana ya yang pake gitar Yang pake gitar Gue nggak lupa sih namanya siapa ya Nah ini Serval Nah itu bisa kalian pake untuk karakter Serval juga nggak apa-apa ya Itu juga OP komod gue Oke kita bakal coba cek lagi Nah ini untuk yang base statnya belum ada keterangannya Nanti gue bakal coba ceknya itu di DPS ranking aja ya oke Nah ini untuk mengenai dari segi build team yang F2P dan juga hyper carry Nah untuk yang F2P kalian bisa pake Natasha Kalian bisa pake MC Fire Dan juga kalian bisa pake Tingyun Nah ini dia guys ya oke Wah jauh banget sih komod gue ya Untuk masalah base teamnya ya Untuk yang F2P dan juga hyper carry Untuk yang hyper carry kalian bisa pake Bailu Nah Bailu gue udah ada Nah Tingyun juga gue udah ada guys ya Tetapi yang belum ada adalah bronnya Dan juga Jingyuan Guys ya gue belum punya sama sekali Untuk kedua karakter yang satu ini Jadi kalau misalnya gue udah dapetin Gue bakal coba pake untuk karakter yang satu ini guys ya Sumpah sih Tapi ya mau gimana lagi guys ya Karena ya gue nggak punya untuk karakter bronnya Dan juga Jingyuan Jadi ya harus sabar banget ya Kalau misalnya dapet ya berarti rejeki gue guys Oke rejeki gue banget Dan untuk mengenai dari segi skillnya Intinya kalian tinggal baca-baca aja Di websitenya Mungkin kalian juga ada yang udah tau ya Kita bakal coba liat dulu untuk yang DPSnya Mengenai Jingyuan Nah ini dia guys ya untuk Jingyuan Dan ternyata Jingyuan itu Untuk yang ini guys ya bentar dulu Gue bakal coba ubah dulu Ke bahasa Inggris lagi Biar lebih gampang Nah untuk critical rate Yang minimal itu 32% ya Itu minimal coy oke Dan untuk speednya itu 25% Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 25% Itu juga nggak apa-apa ya Kalau misalnya lebih tinggi lagi guys ya Untuk fitnya oke Dan untuk yang lightning damage-nya itu 38,8% coy oke Untuk yang link rope-nya Ataupun mungkin dari segi basic attack-nya Itu minimal 43,2% attack-nya coy Nah untuk yang substat-nya Kalian bisa particle yang 26,2% Untuk critical damage-nya itu 58,3% Untuk yang speednya itu 11,5% ya Ini untuk masalah substat-nya ya Nah mungkin itu aja Untuk pembahasan dari segi tier list Dan juga build team-nya Selamat mencoba guys ya Kalau misalnya kalian ada tambahan Kalian tinggal komen aja di kolom komentar Kalau misalnya gue ada salah kata Mohon maaf banget guys ya See you next time Sambil jumpa Bye-bye Yeay